assalamualaikum sahabat semuanya hari ini kita akan mengecek ke belakang insyaallah kita akan bikin kolam lagi naik kira-kira dari sana ke sini itu naik ke airnya kalau enggak ada air ma ini ya enggak air disini dibolongin di bawah dikit itu bisa ya kurang ya memang kalau insananya untuk pembesar untuk nanti kalau disini naik apa-apa banyak bisa ketari ke sudut belum nyoba kalau selang itu juga insyaallah di lokasi ini kami ingin membuat kolam untuk pembesaran benih-benih ikan nila disini ada dua cara sistem perairan kami ingin melihat apakah yang kami pakai sistemnya kami mengambil air dari irigasi atau sistem dari sumur bor kedua-duanya ada kelebihan dan juga ada kekurangannya dalam membangun kolam kami tidak melakukan sekaligus kami membangun satu persatu dari hasil jual ikan dari hasil jual ikan dari hasil jual ikan terima kasih 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 di dalam tembok batas ini ada beberapa kolam kolam di dalam bangunan tembok ini ada sekitar 8 kolam 2 kolam untuk indukan 2 kolam untuk pembesaran sisanya 4 kolam untuk pembesaran burayak-burayak nila sampai di ukuran 2 ataupun 3 jari terima kasih 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 di sini ada 2 nila yang kami pulih daya yang pertama nila merah yang kedua nila hitam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini contohnya nila merah yang ada di kolam kami. Demikianlah. Assalamualaikum.